Ini sesuai dengan apa yang Ibu Mega sampaikan bahwa ini berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Jadi kami ingin mengawal bahwa semua program pemerintahan itu ke depannya memang sinergi. Bukan hanya untuk partai pendukung, bukan hanya untuk LDI Perjuangan, tapi bagaimana kemudian pemerintahan ini bisa berjalan dengan efektif dan rakyat akan segera merasakan apa manfaat dari sinergi antara pemerintah ke eksekutif, legislatif, dan tentu saja partai pendukungnya. Karena akan sangat tidak kondusif kalau kemudian dinamika politik selalu gonjang-ganjing, kemudian akan membuat situasi ekonomi, situasi politik tidak akan menjadi terarah dan terukur sesuai dengan konstitusi. Jadi apa yang kami harapkan akan dilakukan ke depan ini adalah bagaimana rakyat bisa mendapatkan manfaat dan hasil dari program-program pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK ini sesuai dengan program-program atau rekomendasi yang disinkronkan atau dikoordinasikan oleh LDI Perjuangan setelah selesai kongresi ini. Dari pertemuan yang begitu lama antara Pak Jokowi dengan Ketua-Ketua Umum KIH itu hampir satu setengah bulan. Ini menunjukkan bahwa ada pola hubungan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Kebetulan minggu lalu saya diminta oleh Ibu Mega mewakili beliau berbicara dengan Pak Jokowi untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan sosial politik yang ada. Sehingga kami sampaikan bahwa harus ada membangun pola hubungan yang lebih baik antara Presiden dengan Partai Pendukung Utama. Sebab sekarang ini banyak yang disebut oleh Ibu tadi penumpang gelap yang tidak mau bekerja keras tetapi mereka kemudian mengambil keuntungan dari proses yang ada. Maka dengan demikian apa yang disampaikan Ibu secara terbuka tidak pernah sembunyi-sembunyi adalah bagian untuk mengingatkan kepada beliau karena Pak Jokowi ini kan generous, orang yang humble, orang yang apa adanya. Kemudian menghadapi sebuah pusat kekuasaan di mana faktor interest itu menjadi luar biasa.